Halo guys selamat datang di Raifarta channel-channel yang membahas tentang hewan dan sejarah hari ini kita akan unboxing 3 ekor hewan guys ya, 3 ekor hewan yang baru saya COD sama seller dari Deput 3 ekor itu apa aja, langsung kita lihat aja guys ya 3 ekornya guys ya, jadi ada 3 ekor guys ya, saya COD tadi di daerah pekapuran Timanggis Depok, seller dari Deput guys ya saya beli 100.000 dapat 3 ekor hewan guys ya, yang satu ini adalah anak dari ular lanang sapi guys ya disebut juga ular tikus kepala tembaga nama latinnya geolog natus radiata masuk suku kolobrid ya guys ya, kolobridai seperti yang kalian lihat aktif di siang hari, lincah juga nih guys ya karakternya dan besit sekali kita bisa temuin ini atau habitatnya itu ada di sekitar semak-semak dan suka juga berjemur di atas pohon guys ya lihat guys ya, cantik sekali guys ya anaknya, baru belum sebulan guys ya, baru lahir kalau panjang untuk dewasanya bisa mencapai 2,3 meter guys ya atau 70-200 cm bisa guys ya, untuk yang dewasanya guys ya kalian lihat masih kecil tapi dia udah bisa makan cicak nih guys ya kalau makan dewasanya itu atau di alamnya itu bisa tikus, tikus sawah, tupai, kelelawar, katak dan bangsa burung mau deh guys ya makan ini emang dari selernya masih begini guys ya, belum saya pindahin ke gag atau di tempat itu ada yang lain guys ya dan karena masih kecil juga saya rasa cukup ya guys ya dan saya tekan kandangan seperti yang kalian lihat seperti ini aja guys ya ada kolobid dikasih tempat minum dan makan seminggu sekali cicak ya sih jadi saya beli 3 ekor guys ya, 100 ribu dapet 3 ekor nah yang kedua ini adalah water tiger guys ya termasuk cooler yang apa ini dia water tiger guys ya atau ulur harimau emang dia kandangnya begitu ya guys ya ada airnya makanannya ikan katak ya sih makanan ini ikan sama katak gak sih tidak berbisa dia mau kabur terus gak sih lihat, dia mau nyari celah-celah kabur makanya saya taruh di ember ini di kontainer biar tidak kabur guys ya kalau dia keluar dari wadah kecil ini dia tidak kabur jadi settingan kandangnya seperti yang kalian lihat guys ya kokopit di rendam air guys ya karena dia memang setengah bibi seperti katak ya guys ya, hidupnya di alam setengah-setengah setengah air dan setengah ini banyak kita jumpai juga di sungai di sawah, di kolam-kolam ya guys tidak berbisa walaupun terkena gigitannya paling gatel-gatel guys ya iritasi di kulit oke ini yang kedua guys ya jadi saya ambil dua ekor ular water tiger atau ular harimau sama ular lanang sapi guys ya, atau ular sapi repos dulu nah ini binatang yang ketiga guys ya kura-kura guys ya, kura-kura macan atau kura-kura FSE atau singkatannya Malayan Snell Aether Snell Aether Snell Aether guys ya karena ini makanannya siput kita ambil guys ya nah ini guys ya kalian lihat lucu sekali guys ya dan tampangnya seperti topeng dan hampir ya bener seperti macam guys ya serem ya saya tampang lihat ini kura-kura pemakan siput guys ya kalau ini masih belum dewasa guys ya kalau dewasanya bisa 20-30 cm panjangnya guys ya penyebarannya banyak di daerah Malaysia bagian barat ada Thailand juga Kamboja dan Myanmar guys ya daerah Myanmar kita bisa temuin si kura-kura macan atau kura-kura MSE ini di daerah-daerah sawah rawa-rawa atau sungai-sungai guys ya yang banyak siput ini termasuk tidak di apa tidak diajurit guys ya karena agak susah menyarankannya guys ya karena dia makanannya siput tapi kita bisa ajarin dia makan udang udang yang sudah dikupas filet ayam atau potongan-potongan ayam kecil dagingnya bisa kita ajarkan makan pelet juga dan kalian lihat nih kan cangkangnya sangat kuat guys ya tidak seperti kura-kura biasa karena dia makanannya siput jadi harus mencahkan cangkangnya guys ya di mulutnya tapi kita bisa ajarkan juga makanan yang lain guys ya karakter seperti yang kalian lihat ya gini tenang kita berasa grusuk seperti kura-kura yang lain guys ya kemalu juga oke guys jadi ada tiga hewan guys ya yang saya COD jadi ada tiga hewan yang saya COD tadi guys ya dengan harga uang 100 ribu guys saya dapat tiga ekor hewan dua ular satu kura-kura guys ya dan mudah-mudahan bisa hidup guys ya oke guys cukup sekian video hari ini jangan lupa di like, comment, subscribe, di share ke teman-teman kalian semua salam banyak penyata guys bye